Itu hal yang pertama Hal yang kedua mungkin menjadi refleksi bersama Untuk kita di dalam perjalanan bersama ini Kita sebagai umat beriman Kita harus sungguh-sungguh sadar Bahwa Tuhan kita itu luar biasa Dia luar biasa mendesain Atau membuat kita manusia secara luar biasa Dan kita juga diberikan satu tanggung jawab yang luar biasa Oleh ala itu sendiri Kita menjadi mitra Kita menjadi teman Kita menjadi sahabat Kita menjadi mitra dan sahabat di dalam hal apa Kita menjaga alam ciptaan Dan lebih jauh dari itu Kita menjaga Diri kita sebagai manusia yang paling agung Yang paling mulia Harapan kita bersama Bahwa Sebagai umat beriman Kita harus lebih Berpartisipasi aktif Kita mengambil bahagiaan di dalam tugas perutusan Tuhan Kita berpartisipasi Kalau Tuhan saja sudah memberikan kita kesempatan Memberikan kita waktu yang luar biasa kepada kita sekalian Dia melihat sebagai ciptaan yang terindah Kita harus pertama-tama Berpartisipasi di dalam ala itu sendiri Supaya kita hidup Selain itu juga dia membuat kita manusia Sebagai makhluk yang terindah Karena kita berjalan bersama-sama Kalau kita berjalan bersama-sama Itu memenunjukkan bahwa kita semua Apapun Kehebatan apapun yang ada di dalam diri kita Kalau kita tidak bangun di dalam semangat Bersama Itu tidak mungkin Itu omong kosong Tuhan yang begitu agung Dia mau bekerja sama dengan kita Apalagi kita manusia Kita harus berjalan bersama Kita harus ada bersama Untuk membangun apa? Untuk membangun dunia alam ciptaan secara baik Dan lebih jauh dari itu Kita membangun manusia Supaya apa? Mendekati kesempurna itu sendiri Ya saya tidak marah Saya minta maaf Tadi kamu bilang marah Saya ini marah-marah kan? Tapi tidak Itu hanya menjadi Bahan refleksi Karena kita Pandai untuk Bercerita tentang kemajuan orang di luar Kita pandai sekali Tetapi kita tidak pandai Membawa cerita-cerita yang baik Cerita yang bagus Cerita yang indah di luar Untuk kita membangun Oipuli teristimewa Perugi kita Jadi kadang-kadang ada yang Gunung Romo Mereka ini menyanyi luar biasa Romo Mereka ini tidak perlu disuruh Mereka langsung Artinya apa? Kita masih butuh proses Memang Oipuli sudah Berubah Tetapi hemat saya Kita belum siap untuk Perubahan itu Kita harus Orang tua Ketua-ketua KWB Ketua wilayah KPP dan kami semua Harus berusaha Untuk memperingatkan Terus menerus Kita belum siap Istilah kita Kita baru naik kenal Baru naik kenal Ketika orang mulai Kemarin juga Saya omong kita Ketika orang mulai posting Tentang raput Kita juga mulai posting Tentang raput Artinya kita Ikut-ikutan Tetapi kita tidak melihat Apa dampak untuk kita Apa pentingnya Untuk kita Dan ini kita Harus dari hari ke hari Kita harus berupaya Untuk siap Untuk menerima Perubahan-perubahan Yang terjadi Suka atau tidak Suka kita harus Berharapan dengan Yang seperti Asalkan Ketahanan di dalam diri kita Itu tidak boleh Hancur Jadi kita Memperiman Bukan kami paksa Buat apa kami paksa Kamu lewati kami Jalan Karena saya selalu Omong ke Romajan Romavaris Itu kita hanya Bekerja Tapi roh kudus Yang akan Menyadangkan Itu menjadi iman kami Menjadi iman kami Terima kasih Ini saya ulang lagi Terima kasih Untuk kita semua Teristimewa Bapak Dewan Pastoral Perubi bersama Jajarannya Ketua-ketua wilayah Ketua-ketua Kobi Yang sudah Berupaya Dan berjuang Paling kurang sedikit Untuk Menyadarkan Bagaimana Seharusnya kita Hidup Menggerja Bagaimana Seharusnya kita Beriman Karena mereka Yang lebih Capek Mereka yang Lebih berjuang Terima kasih Juga Untuk Umat beriman Umat beriman Yang dengan Kesederhanannya Dengan jatuh Bangunnya Berupaya Untuk Mau mencari Tuhan Sebagai sumber Kekuatan Dan sumber Harapan Terima kasih